Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel aku Rudiana Di video kali ini aku ingin bagikan lagi sebuah inspirasi rumah kecil minimalis Kali ini datang dari KNG Monika ya Dengan rumah kuningnya Ini rumahnya untuk kelebarannya itu 6 meter teman-teman Dengan panjang ke belakang itu sekitar 12 meter Jadi total tanah adalah 72 meter Dengan tipe rumah ini awalnya kemungkinan itu adalah tipe 36 Dan ini adalah dari sudut-sudut pinggir ya Disini bisa terlihat juga untuk bagian renovasinya Bagian depan itu pagar menggunakan pagar dari stainless Dan untuk bagian konopinya menggunakan konopi dari bajaringan Dan ini untuk warna depannya sendiri Pastinya itu warnanya antara putih dan juga kuning ya Bisa terlihat dan sesuai dengan tema yaitu rumah kuning Dan ini adalah dari pasar dari depan Terlalu banyak banget teman-teman disini bisa terlihat ya 6 meter dibagi dua sebelah kanan itu untuk carport Dan sebelah kiri itu untuk taman serta teras Serta ada sebuah akses pagar kecil ya Sama stainless ini bisa buka tutup untuk masuknya motor Ataupun orang masuk ke dalam rumah Nah teman-teman disini untuk bajaringannya Campuran untuk atapnya itu menggunakan spandek Lalu untuk bagian atap dari rumah ini Masih bawah standar yaitu menggunakan atap dari alumunium Jadi untuk renovasi bagian depan ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya Melainkan hanya dikasih pagar Serta kanopi dan permainan warna Yang menurut aku cukup menarik Dan teman-teman ini adalah kondisi di saat malam hari Seperti ini ya makin cantik ternyata kondisi di saat di malam hari Perpaduan warna dengan lampu yang menurut aku cukup terang Membuat rumah ini ketika malam hari itu sangat-sangat keren So untuk kalian mau kasih naik berapa Kalau aku sih ini persis 100 ya Karena ini tentu bisa jadi inspirasi buat kita semua Oke teman-teman untuk kalian yang suka menanyakan Tempat jemurnya dimana ini ada di depan ya Di depan teras Dan diundungi oleh pagar Ini ditempel ke dinding Jadi mungkin ini bisa diangkat Dan bisa dirapatkan juga Agar si spacenya untuk ketika ada mobil Ataupun motor tidak akan mengganggu Dan selain itu juga Untuk bagian depan Karpot ataupun taman ini Sangat banyak tanaman yang dipot Baik yang digantung ataupun yang dilantai Dan tentu itu sesuai dengan kesukaan Ataupun kalau kalian mau buat itu tergantung Kalian juga mau banyak ataupun sedikit Tapi menurut aku ini terlalu banyak Karena jadi menghalangi beberapa tempat Yang seharusnya terlihat luas Menjadi terlihat sempit Tetapi itu balik lagi kepada Tentunya pilihan kita Mau seperti apa nih Tanamannya mau banyak ataupun mau sedikit Kalau udah cinta sama teman-teman sih Pasti tentunya tanamannya akan banyak Dan ini adalah kondisi lebih dekat Dengan teras ya Ini posisi dari karpot Bisa dilihat juga Ini berarti rumahnya itu Tidak rata ya Dari jalan ke rumah Jadi agak landai nih Agak dimiringkan juga Bisa dilihat sekitar 15%an Ke bawah ke jalan Dan ini untuk bagian terasnya itu Bagian depan itu menggunakan granit 60 x 60 Dan buat aku itu juga bagus ya Bisa jadi terlihat luas Dan ada taman juga nih Tamannya kecil Ukurannya kemungkinan adalah sekitar Satu setengah x dua meteran Ataupun dua meter x dua meteran Dan taman itu tentunya adalah Untuk resapan dari air hujan ya Karena si kanopi ini tidak Pool ataupun menutupi semuanya Dari atap rumah Ataupun pasar dari rumah ini Nah teman-teman Ini dari sudut yang berbeda lagi Seperti ini Ini sebenarnya nanti Yang akan kita lihat Bagian dalamnya itu Agak berbeda ya Dengan yang sekarang Karena ini adalah Gamar sebelum di Renovasi Untuk bagian dalamnya Secara powerful Sekarang kita akan Mundur ke belakang sedikit Agak terlihat Lebih luas juga Untuk pandangan bagian teras Ini untuk terasnya sendiri Kita lihat adalah Ukurannya sekitar Tiga x dua meter Ataupun dua setengah meteran Kedepan ya Ini cukup luas juga Untuk satu buah teras Jadi bisa juga Untuk menerima tamu Tinggal dikasih Kursi luar aja Nah teman-teman Kita juga bisa lihat Untuk bagian atap Ataupun atas Ini sebenarnya Ada renovasi ke depan sedikit ya Dakcornya Dan untuk bagian atapnya Bisa dilihat Ini menggunakan Aluminium yang berpasir Dan ini kemungkinan Teman-teman adalah Untuk rumah subsidi Tetapi Subsidi atau tidaknya Saya kurang tahu Lebih jelas Nanti kalian bisa Tanyakan langsung Ke KNJ Monika Di akun instagramnya Dan bisa kita lihat juga Untuk bagian pintu Sudah diganti ya Yang awalnya biasa Ini menjadi minimalis banget Ada kaca sedikit Untuk menambah Kesan gagah Dari pintu ini Maju ke depan sedikit Teman-teman Disini Untuk bagian jendelanya Sendiri Sudah dikasih Pagar tralis Ataupun tralis Untuk bagian dalannya Itu tentu Menambah keamanan Dari rumah ini Dan juga Menambah Kesan estetik Tentunya Untuk bagian jendela Dan disini sendiri Untuk bagian atasnya Ataupun Atas dari Pintu Serta jendela Itu ada Roster kecil Ataupun Celah udara Untuk masuknya Angin Ke dalam rumah Jadi rumah Tentu Akan tetap Sehat Dengan sirkulasi Udara yang masuk Nah teman-teman Bisa kita lihat Ataupun Intip Dari Bukan pintu Yang kecil ini Untuk bagian Lantainya Disini Ada warna Warna coklat Mungkin Kalian juga Sudah bisa Ditebak Untuk bagian Dalamnya Itu seperti Apa Dan sekarang Kita akan Maju lagi Kedepan Sedikit Agar Tentunya Kita Lebih Tahu Untuk Bagian Dalam Dari rumah Ini Dan Teman-teman Bisa Lihat Untuk Bagian Bawah Ataupun Lantai Disini Menggunakan Lantai Pinil Yang awalnya Tadi Teman-teman Juga Bisa Lihat Itu Untuk Lantai Dalamnya Itu adalah Keramik 30x30 Berwarna Putih Lalu Dilapisi Oleh Pinil Lalu Untuk Bagian Selling Ataupun Dari Pelapon Bisa Dilihat Juga Disini Ada Perubahan Ataupun Renovasi Menjadi Drop Selling Dan Ada Garis Warna Kuning Ataupun Lampu Ambien Dari Dari Dalam Pelapon Yang Drop Selling Ini Adalah Kondisi Ataupun Gambar Yang Lebih Dekat Lagi Ataupun Pintunya Kebuka Lebih Hebar Bisa Terlihat Dari Sini Dari Ujung Pintu Sampai Ke Ujung Dekat Dapur Itu Adalah 6 Meter Karena Ini Tipe 36 Berarti 6 Kali 6 Dan Luasnya Sendiri Ini Berarti Kalau Untuk Bagian Ruangan Tabut Luang Keluarga Ini Adalah Sekitar 3 Kali 6 Ataupun 18 Meter Disini Ada Satu Buah Sofa Letter Letter L Dan Ada Sofa Kecilnya Serta Meja Kopi Dan Langsung Menghadap Ke Arah Televisi Ataupun Ruang Keluarga Jadi Ini Bisa Dibilang Untuk Ruangan Ataupun Rumahnya Konsepnya Bisa Open Space Karena Semua Barang Ataupun Ruangan Itu Terlihat Dan Dari Sini Juga Bisa Melihat Dapur Meskipun Tidak Full Semua Karena Adanya Dinding Penyekat Antara Ruang Keluarga Dengan Dapur Dan Disebelah Kanannya Itu Teman Langsung Ke Ruang Laundry Ataupun Ruang Cuci Dan Jemurnya Itu Tetap Di Depan Ini Untuk Lantainya Menurut Aku Bagus Banget Ya Kalau Misalnya Enggak Dipakai Vinil Mungkin Akan Terlihat Subsidinya Karena Bentuknya 30x30 Berwarna Putih Tetapi Dengan Menggunakan Vinil Ini Menurut Aku Menjadikan Rumah Ini Meskipun Kecil Ini Terlihat Mewah Oh Ya Teman Karena Ini Adalah Gambar Atau Kumpulan Gambar Yang Dislead Show Di Sini Juga Ada Beberapa Mungkin Yang Berbeda Antara Ruang Tamunya Dan Ini Aku Tunjukkan Karena Yang Ada Dari KNG Monica Di Instagram Ini Disini Untuk Bagian Dinding Di Sebelah Kanan Di Depan Kita Ini Kan Ada Yang Nijamin Di Sebelah Kiri Dan Nanti Juga Yang Sebelah Kanan Tetapi Ada Dikasih Moulding Jadi Kalian Suka Yang Mana Itu Bisa Jadi Salah Satu Inspirasinya Kalau Aku Lebih Suka Yang Seperti Ini Polosan Karena Ini Akan Terlihat Lebih Luas Meskipun Memang Pakai Moulding Itu Akan Terlihat Lebih Cantik Tapi Mungkin Untuk Ruangannya Akan Terlihat Lebih Sempit Dibandingkan Seperti Ini Meskipun Untuk Ruangannya Itu Sama Saja Teman Hanya Berbeda Dari Terlihat Saja Tetapi Kalau Sebagai Ukuran Itu Tetap Sama Nanti Kita Akan Tunjukkan Disini Selain Dari Nanti Moulding Yang Aku Perlihatkan Untuk Bagian Ini Nyalainnya Juga Memakai Beberapa Walpom Seperti Ini Motif Kayu Jadi Ini Bukanlah Sat Ataupun Walpaper Melainkan Walpom Yang Ditempel Langsung Dan Rumah Aku Juga Yang Subsidi Juga Ada Walpom Tetapi Mungkin Berbeda Konsepnya Dengan KNG Menikah Ini Rumahnya Sudah Powerful Renovasi Dalamnya Ataupun Internanya Sangat Cantik Selain Penggunaan Walpom Disini Juga Ada Penggunaan Hiasan Dinding Yang Lainnya Seperti Hambalan Yang Tentunya Agar Ruangan Ini Tidak Terlalu Kosong Dan Terlihat Tambah Cantik Dan Sekarang Teman Kita Lihat Ini Kondisi Dinding Sebelah Kalian Ataupun Di Depan Kita Ini Menggunakan Molding Memang Menurut Aku Ini Tambah Cantik Tetapi Aku Kurang Suka Penambahan Molding Seperti Ini Tetapi Jika Kalian Suka Ini Kalian Juga Bisa Buat Misal Dari Walpom Yang List Profil Gitu Ataupun Dari Kayu Ataupun Bisa Juga Nih Kalau Ingin Lebih Baik Lagi Itu Dari Gipsum Teman Teman Dan Ini Kondisi Lebih Dekat Lagi Seperti Ini Untuk Jelas Dan Menurut Aku Ini Rumah Kesan Minimais Mungkin Hilang Tetapi Lebih Kesabicik Jadi Klasik Tapi Modern Memang Tetap Ada Kesan Minimais Tetapi Tidak Seperti Tadi Kalau Tanpa Walpom Terlihat Sederhana Simple Dan Aku Lebih Suka Seperti Itu Untuk Kalian Sukanya Seperti Apa Silahkan Berkomentar Di bawah Agar Tentunya Dengan Komentar Kalian Ini Channel Ini Akan Selalu Berkembang Dan Aku Juga Makin Semangat Untuk Upload Video Terbaru Ataupun Inspirasi Inspirasi Terbaru Untuk Aku Bagikan Yang Aku Ambil Dari Beberapa Referensi Yang Lainnya Dan Ini Dari Sudian Berbeda Lagi Teman Disini Bisa Dilihat Langsung Juga Dari Ruang Keluarga Ataupun Ruang Tamu Ini Bisa Terlihat Langsung Yaitu Kamar Mandi Yang Dihimpit Oleh Dua Kamar Tidur Yang Di Sebelah Kanan Itu Kamar Tidur Utama Dan Di Sebelah Kiri Kamar Tidur Anak Dan Tentu Untuk Ukurannya Itu Berbeda Teman Teman Kalau Untuk Yang Sebelah Kanan Ataupun Untuk Kamar Tidur Utama Biasanya Lebih Besar Dan Kemungkinan Ini Adalah 3x3 Meter Lalu Untuk Bagian Si Kamar Anak Itu Biasanya Beda Setengah Meter Ataupun Ada Juga Yang Sama Untuk Bagian Kamar Tidurnya Kita Juga Akan Lihat Nanti Masuk Kedalam Kamarnya Tetapi Sebelum Kesana Bisa Dilihat Juga Untuk Tempat Penyimpanan Yang Sekaligus Bisa Dijadikan Hiasan Ding Ding Dan Ada Cermin Serta Hiasan Ding Ding Bisa Berupa Foto Ataupun Lukisan Yang Di Atas Dan Ini Warnanya Untuk Bagian Sebelah Kiri Ataupun Di Depan Kita Ini Warnanya Perpaduannya Adalah Warna Cat Putih Biasa Dipadukan Dengan Wallpaper Kalau Bisa Aku Lihat Di Sebelah Kirinya Yang Menempel Langsung Di Dinding Kamar Mandi Itu Kuning Ke Emasan Ini Untuk Lebih Dekatnya Tempat Penyimpanan Ataupun Laci Yang Bisa Jadi Sekaligus Ini Untuk Hiasan Di Ruangan Ini Nah Teman Teman Kira Kira Sampai Sini Kalian Mau Kesini Berapa Kalau Aku Pasti 100 Ya Karena Ini Tentu Bisa Jadi Inspirasi Buat Kita Semua Dan Ini Adalah Untuk Kamar Mandinya Wow Estetik Banget Ya Teman Untuk Ukurannya Sendiri Adalah Sekitar 1,3 X 1,5 Meter Ataupun 1,5 Meter X 1,8 Ya Ini Untuk Lebih Jelas Nanti Kalian Bisa Tanyakan Langsung Ke KNG Monica Dan Menurut Aku Ini Ukurannya Sekitar Segituan Ya Kalau Untuk Ukuran Rumah Tipe 36 Nah Teman Teman Ini Adalah Kondisi Lebih Dekat Lagi Ini Tentu Udah Direnovasi Ya Gak Mungkin Dari Pihak Delo Pelo Pernya Sendiri Ini Untuk Kramik Power Pull Pull Ke Atas Sampai Dari Bawah Sampai Ke Atas Dan Sekeliling Tentu Direnovasi Oleh KNG Meneka Lalu Untuk Bagian Kramik Bawahnya Juga Bagus Meskipun Simple Hanya Garis Putih Perpaduannya Dengan Warna Coklat Seperti Ini Dan Selanjutnya Setelah Ini Kita Akan Masuk Ke Kamar Utama Dan Inilah Untuk Kamar Utamanya Seperti Ini Ini Menggunakan Kasur Nomor Dua Sepertinya Ini Ukurannya 3x3 Meter Dan Disini Untuk Bagian Dindingnya Juga Sudah Dikasih Walpong Ini Motifnya Hampir Sama Dengan Yang Aku Tetapi Disini Untuk Tengahnya Itu Ada Yang Warna Kuning Mas Serta Disini Sebelah Kiri Ada Beberapa Ini Hambalan Untuk Penyimpan Hiasan Dinding Dan Untuk Bagian Atap Nya Ataupun Pelapon Maksud Aku Selling Itu Menggunakan Bawaan Standar Tidak Di rumah Drop Selling Seperti Ruangan Tengah Ataupun Ruang Keluarga Yang Tadi Disini Juga Untuk Bagian Lantainya Belum Ditunjukkan Yang Menggunakan Vinil Jadi Masih Ukuran Keramik 30x30 Berwarna Putih Tapi Ini Bagus Bisa Jadi Inspirasi Buat Kita Semua Lalu Ini Adalah Untuk Beberapa Gambar Yang Lainnya Teman Teman Agar Kalian Bisa Melihatnya Kamarnya Seperti Apa Dan Tentu Ini Bisa Jadi Salah Satu Contoh Buat Kita Semua Godenya Juga Keren Banget Untuk Infonya Nanti Kalian Bisa Lanjut Ke Instagram KNG Monica Dan Ini Menggunakan Spray Yang Lainnya Seperti Ini Teman Teman Setelah Dari Sini Kita Akan Lihat Juga Kamar Anak Seperti Apa Apakah Sama Dengan Kamar Anak Berbeda Dan Ini Untuk Kamar Anak Disini Untuk Lantai Sudah Menggunakan Vinyl Jadi Lebih Keren Untuk Kamar Anak Meskipun Untuk Bagian Kasurnya Sendiri Ini Belum Menggunakan Ranjar Tetapi Untuk Kamar Lesehan Seperti Ini Tentunya Ruangan Meskipun Kecil Juga Akan Ternyata Lebih Luas Disini Juga Untuk Konsep Warnanya Masih Sama Yaitu Kuning Tetapi Ini Lebih Ceria Untuk Kuning Dibuat Lekukan Seperti Awan Dan Juga Ada Wallpaper Yang Motifnya Ceria Serta Untuk Lemari Anak Motif Karakter Hewan Serta Untuk Penyimpanan Yang Lainnya Juga Keren Dan Tentu Ini Bisa Jadi Inspirasi Untuk Kamar Anak Kalian Ataupun Kamar Yang Lainnya Nah Teman Teman Selain Itu Kita Juga Akan Lihat Gambar Gambar Yang Lainnya Untuk Kamar Yang Kedua Ini Ini Ukurannya Kemungkinan Menurut Aku Adalah Sekitar 2,5 X 3 Meter Kemudian Dan Setelah Dari Kamar Ini Kita Juga Akan Lihat Ruangan Terakhir Yaitu Dapur Dari Rumah Ini Dan Dapurnya Itu Seperti Ini Untuk Area Belakang Di Sini Masih Ada Pintu Kalau Ini Rumah Aku Pasti Pintunya Aku Copet Ya Karena Menurut Aku Ini Bisa Menghalangi Space Tetapi Mungkin Untuk Keamanan Juga Misalnya Kalau Udah Punya Anak Anak Kalian Kompor Ataupun Dijadikan Mainan Dapurnya Dan Itu Tergantung Pilihan Tapi Kalau Aku Si Pasti Aku Lepas Disini Juga Ini Jendelanya Serta Si Pintunya Ini Sepertinya Masih Bawaan Standar Ini Untuk Bagian Dapurnya Sendiri Lantainya Pastilah Lantai Dari Hasil Renovasi Karena Biasanya Untuk Rumah Kecil Seperti Ini Tidak Dikasih Dapur Ini Untuk Ukuran Belakang Kemungkinan Sekitar 3x3 Meter Untuk Bagian Dapurnya Saja Disini Bisa Terlihat Sendiri Juga Untuk Bagian Dapurnya Letter L Seperti Ini Bukan Letter U L Dan Sebelah Kanannya Itu Minibar Untuk Kitchen Sink Bagus Cukup Dalam Jadi Untuk Cipratan Air Tidak Akan Meluber Keluar Disini Untuk Bagian Meja Dapurnya Menggunakan Granit 60x60 Berwarna Hitam Dengan Kompor Tanam Dan Disini Ada Satu Kekurangan Menurut Aku Tidak Adanya Coker Hood Karena Untuk Coker Hood Dari Kompor Tanam Ini Menurut Aku Sangat Bagus Banget Kalau Seperti Ini Tentu Si Aset Dapur Nanti Akan Ngumpul Di Dapur Apalagi Tidak Ada Jendela Seperti Ini Dan Memang Tidak Akan Ada Jendela Kalau Misalnya Ngambil Di Tengah Selain Hook Pasti Untuk Buat Jendela Itu Susah Jadi Mengakal Itu Dengan Coker Hood Ataupun Cerobong Asap Yang Ke Atas Ini Teman Kita Lihat Yang Berbeda Lagi Atau Yang Lebih Lebar Seperti Ini Jadi Letter L Ada Minibar Juga Yang Kecil Ini Juga Bisa Dijadikan Tempat Makan Ataupun Meja Makan Sementara Ataupun Untuk Makan Berdua Dinar Berdua Ketika Malam Hari Ditambah Dengan Lampu Ganteng Seperti Ini Menampak Kesan Romantis Oh Ya Teman Ternyata Untuk Bagian Dinding Dikasih Molding Sedikit Bisa Dilihat Juga Ada Berapa Send Dinding Juga Teman Teman Dan Ini Kondisi Dari Sudut Ruang Cuci Seperti Ini Untuk Bagian Dapun Ini Untuk Ruangan Ini Yang Perlebihan Gambar Adalah Ukulnya Sekitar Satu Setengah Kali Tiga Meter Teman Teman Cantik Banget Bisa Jadi Inspirasi Tentunya Buat Kita Dan Kalau Kita Lihat Ini Untuk Molding Menggunakan Kayu Bisa Terlihat Dari Sudut Menggunakan Kayu Karena Tidak Rapat Kalau Menggunakan Gipsum Itu Akan Rapat Tetapi Mungkin Agak Kurang Kuat Dan Inilah Kondisi Ataupun Rapi Dan Tentu Ini Bisa Jadi Inspirasi Buat Kita Semua Sebenarnya Teman Teman Disini Juga Bisa Jemur Tetapi Mungkin Nanti Kering Lama Serta Ternyata Ada Lobang Kecil Untuk Celah Udara Masuk Kemungkinan Ini Adalah Tipenya Tipe Hook Untuk KNG Monica Selain Itu Untuk Dari Atas Ada Cahaya Masuk Dari Dan Menurut Aku Ini Ruang Cucinya Bagus Banget Ya Kalau Satu Sampai Seratus Ini Tentu Kurang Ini Aku Kasih Nilai Seribu Dan Wah Pokoknya Kecil Tapi Maksimalis Banget Nih Minimalis Rasa Maksimalis Nah Teman Teman Mungkin Untuk Videonya Hanya Sampai Sini Saja Mohon Maks Banyak Kekurangan Apa Yang Saya Sampaikan Kesempurnan Hanya Milik Allah Semoga Apa Yang Kalian Cita Citakan Memiliki Rumah Segera Terwujud Ataupun Merenovasinya Segera Terwujud Dan Diberikan Rezeki Yang Melipah Nah Teman Sampai Sini Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai